Halo, sekarang kami berada di rumah Sirio. Sekarang hari Rabu, kami sedang menikmati makanan khas mentawa yaitu Kapurut. Ini namanya Sirio, ini si Ajon, ini si Medi. Makan apa kita? Sagu. Apa itu Kapurut? Ya, Kapurut adalah olahan tepung sagu yang dimasak dalam daun sagu. Tepung sagu dihaluskan menggunakan gogojai, lalu dimasukkan ke dalam panobungan. Setelah itu, tepung sagu dicampur perutan kelapa dan dimasukkan ke dalam purut dengan cara melilit bagian tengah daun sagu, kemudian diletakkan di atas sotdoi. Sagu Kapurut lalu dibakar di atas bara api sambil dikipas dengan daun sagu. Memasak ini memakan waktu antara 15 sampai 20 menit tergantung banyaknya. Panjang sagu Kapurut 40 cm dengan ketebalan isi 2 cm. Isi Kapurut biasanya putih kecoklatan. Kapurut biasanya dimakan dengan lauk seperti daging babi, ayam, tamra, ikan, toek, tutube, dan biasanya bisa dikonsumsi sambil minum kopi atau teh. Tepung sagu sendiri mempunyai beberapa manfaat seperti menangkal radikal bebas, sumber pati resisten yang baik, mengurangi risiko penyakit jantung, dapat meningkatkan kinerja saat olahraga, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem pencernaan, meningkatkan energi, meningkatkan kepadatan mineral tulang, mengencangkan pertubuhan otot, mengurangi cacat tabung saraf, meningkatkan fungsi saraf, dan menambah berat badan karena memiliki 350 kalori dalam 100 gram penyajian sagu. Bisa dibilang mereka hanya mengkonsumsi hasil dari hutan saja, seperti pisang dan sagu yang telah diolah menjadi kapurut dan obuh. Itulah makanan pokok di sini untuk mengurangi biaya. Mereka hanya mengolahnya dengan cara direbus dan dibakar saja. Sangat jarang mereka dapat makan nasi karena mereka tidak ada uang untuk membeli beras. Meskipun dengan kekurangan itu, kebahagiaan mereka tidak sedikit pun hilang karena mereka selalu bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Perkenalkan, nama saya Wanres. Saya berasal dari Jambi dan sekarang saya ditempatkan di FLC Butui. Alasan saya menjadi guru pedalaman karena panggilan hati saya ingin mengabdi di daerah pedalaman. Dan saya prihatin dengan pendidikan di Indonesia, yang memang nyatanya belum merata. Tentunya dengan hadirnya kami di sana sebagai guru-guru pedalaman, masyarakat menaruh harapan kepada kami supaya anak-anak mereka itu dapat berkembang, baik dalam pendidikan maupun cara bicaranya. Suka duka saya di center, pertama karena tidak adanya jaringan, tentu saya sulit berkomunikasi dengan orang tua, dengan keluarga. Tapi kadang melihat anak-anak yang harus diperjuangkan, saya merasa, oh saya harus bertahan sini. Saya harus bisa dan saya harus bisa mengubah pola pikir mereka agar mereka bisa berkembang juga. Sebelum saya mengajar di FLC Butui, guru-guru di sana mengajar dengan menggunakan bahasa mentahwe. Dan saat saya pertama kali masuk dan saya mengajar mereka, mereka tidak mengerti bahasa saya, padahal saya menggunakan bahasa Indonesia. Malah mereka mungkin berpikir, apa sih kata misteri itu? Nah tapi setelah beberapa bulan di sana, dengan adanya kami yang pada proses pembelajaran kami menggunakan bahasa Indonesia, dan puji Tuhan anak-anak sekarang sudah mulai sedikit-sedikit bisa berbahasa Indonesia. Hal yang membuat saya merasa senang berada di center Butui, yang pertama masyarakatnya sangat ramah. Dan mereka peduli terhadap orang-orang pendatang yang ingin memajukan daerah mereka. Dan anak-anaknya juga, mereka mau diajari, meskipun sulit tapi mereka mau diajari. Dan mereka menerima adanya perubahan itu. Walaupun dia masih lima bulan di sini, tapi keakrabannya dengan masyarakat semakin terbangun seiring berjalannya waktu. Cinta memang memiliki kekuatan magis untuk membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah. Mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Begitulah rasa cintanya menjadi guru pedalaman. Meskipun tidak mudah dan banyak tantangan, tapi dia mencintai profesinya sebagai guru pedalaman di Butui Mentawai. Dia bersyukur bisa menjadi bagian dari anak-anak di sini. Baginya, anak-anak di sini juga berhak untuk menggapai setiap mimpinya. Dari anak-anak juga dia belajar untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Butui Mentawai. Kepedulian kita telah menumbuhkan semangat mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.